Halo selamat datang kembali di channel Dewu Gadget, channel terlengkap, terdebest, dan terout of the box soal pergadgetan. Di video kali ini saya akan membahas rekomendasi smartphone dengan harga 5 jutaan sampai 8 jutaan. Tapi sebelum kita mulai rekomendasi smartphone-nya, saya ingin kasih tau 4 hal terlebih dahulu. Yang pertama, rekomendasi smartphone yang saya akan kasih tau adalah rekomendasi smartphone yang sudah saya review atau saya sudah lihat reviewnya di channel lain dan saya consider smartphone itu bagus. Kemudian hal yang kedua, list smartphone yang saya kasih tau itu adalah list menurut saya pribadi ya secara subjektif. Kalau nggak ada list smartphone yang kalian harapkan ya kalian bisa menambahkan sendiri atau tidak masuk ke list saya. Kemudian hal yang ketiga, daftar smartphone yang saya akan kasih tau itu adalah smartphone yang masih tersedia di pasaran dan masih dalam kondisi baru. Dan yang keempat, semua link pembeliannya sudah saya taruh di kolom deskripsi di bawah dan saya carikan yang paling murah. Yuk kita mulai dari harga 5 jutaan terlebih dahulu. 5 jutaan pertama datang dari brand Poco. Tidak lain dan tidak bukan adalah Poco F5. Saya memilih Poco F5 karena selain tidak hanya paling ngebut di rentan 5 jutaan, tapi juga secara stock sekarang sudah tersedia ya, baik yang varian terendahnya 8x256GB dan varian tertingginya 12x256GB. Ini menjadi smartphone paling ngebut di rentan harganya ya dengan Snapdragon 7 Plus Chain 2. Apalagi secara desain, ini cukup ringan dan layarnya juga bezelnya tipis, simetris di semua sisinya. Bahkan masih ada 3,5mm audio headphone jack, ini cukup jarang. Cukup sulit saya tidak merekomendasikan smartphone yang satu ini, performanya memang salah satu yang terbaik di harga 5 jutaan. Hal yang jadi catatan untuk Poco F5 itu jelas pengorbanannya dari segi build materialnya, dia masih menggunakan polikarbonat dan di bayan belakangnya menggunakan plastik. Yang menjadi PR dari Poco F5 adalah dari segi kameranya yang menurut saya kurang begitu bagus di rentan harganya, tapi kembali lagi dari segi jualan utamanya adalah prosesor yang the one and only di rentan harga 5 jutaan yang pakai Snapdragon 7 Plus Chain 2. Kemudian rekomendasi kedua adalah datang dari brand Samsung, yaitu Samsung Galaxy A54 5G. Secara prosesor, Exynos 1380 ini menurut saya sudah membaik dari segi efisiensi dan bahkan panasnya tidak seperti Exynos yang dulu-dulu. Baterainya juga 5000 mAh, menurut saya sudah cukup awet. Secara software siapa sih yang tidak suka One UI dari Samsung, apalagi dari sektor kameranya itu bagus banget ya. Kamera utamanya pakai IMX 766, bahkan kamera ultrawainya juga tidak kaleng-kaleng, tidak terlalu jomblang dengan kamera utamanya. Bahkan dari segi videonya, baik update software pun, kameranya resolusi 4K-nya bisa stabil ya di Samsung Galaxy A54 ini. Bisa dibilang Samsung ini ada di segmen yang all-rounder sih, apalagi secara harga juga turun ya, Samsung Galaxy A54 5G ini untuk varian terendahnya itu 8x128 dibanderol dengan harga 4,9 juta. Sedangkan untuk valian tertingginya, yang termurah yang saya cari itu ada di 5,2 juta. Jadi ini semakin worth it ya dengan harga yang turun. Tapi memang ada beberapa catatan untuk A54 ini, terutama dari segi layarnya, memang dari bezel-nya bukan yang paling tipis. Dan secara performa, kalau teman-teman ngejar performa di 5 jutaan, ya ini bukan yang terbaik, Exynos 1380. Ada sih tadi Poco F5 yang memiliki performa yang jauh di atasnya, bahkan Xiaomi 12T, itu yang sekarang juga sudah turun di 5 jutaan, itu lebih baik ya performanya. Mungkin itu sih, Samsung Galaxy A54 ini lebih ke all-rounder bagi kebanyakan orang. Kemudian untuk rekomendasi selanjutnya, masih di rentan harga 5 jutaan, ada Vivo V29. Ini anehnya Vivo V29, itu cepat banget turun harganya ya. Saya cari termurahnya varian 8,256 itu ada di 5 juta kecil ya. Bahkan ada varian yang cukup lega ya, dengan storage 512, harganya masih di rentan harga 5,8 juta. Dengan prosesor Snapdragon 778 5G, kalau selalu memilih prosesornya dari Samsung 1380 Exynos atau 78 5G, saya masih memilih Snapdragon 778 5G. Karena secara performanya menurut saya sedikit di atasnya, ya Vivo lah jawabannya. Hasil kameranya juga bagus banget, saya melihat beberapa reviewer yang bilang V29 itu salah satu HP terbaik di rentan 5 jutaan khusus untuk kameranya. Kemudian list terakhir itu adalah dari Xiaomi lagi, yaitu Xiaomi 12T. Sekarang harganya bisa kalian beli dengan harga 5,6 juta, sudah varianya 8,256 giga, kondisi brand new. Ini secara performa lebih bagus dibandingkan dengan Samsung Galaxy A54, bahkan Vivo V29 tadi. Tapi dari sektor kameranya juga nggak mau kalah, terbilang cukup balance juga antara performa dan kamera. Ngecasnya paling cepat lagi, Xiaomi 12T ada di 120W. Di antara 3 smartphone yang saya rekomendasikan tadi, cukup kurang lebih 20 menit sudah full ya, 12T ini. Ya, itu tadi adalah keempat rekomendasi HP di rentan harga 5 jutaan. Mana yang paling saya rekomendasikan itu tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman ngejar performa dan hasil kamera yang cukup bagus, ya si Xiaomi 12T. Tapi kalau teman-teman ngejar all-rounder dan kameranya superior, itu kalau nggak Vivo V29, ya Samsung Galaxy A54 ya. A54 lebih ke software-nya aja sih, di One UI-nya. Tapi kalau bener-bener ultimate performa, ya si Poco F5. Jadi 5 jutaan yang saya kasih list ini ya tergantung kebutuhan teman-teman. Kemudian kita masuk ke rentan harga 6 jutaan. Kita mulai terlebih dahulu dari brand Xiaomi, yaitu Xiaomi 13T. Dengan harga yang sama dengan 12T pada saat rilis, upgrade-nya cukup banyak ya. Yang pertama, dia sudah co-engineering dengan Leica. Kemudian fiturnya, dia sudah support IP68. Layarnya sudah upgrade ke 144Hz dengan kualitas kecerahan yang ditingkatkan. Bahkan dari segi software updatenya, jaminannya itu lebih panjang juga. Dia sudah mendukung software update 4 tahun dan security patch 5 tahun. Kemudian nggak hanya co-engineering dengan Leica, tapi 3 setup kamera di bagian belakang itu nggak ada yang gimmick. Ultra-wide-nya bisa 4K 30fps, bahkan sudah mendukung kamera telephoto. Dengan upgrade seperti ini, worth it banget sih Xiaomi 13T. Tapi nggak se-perfake itu ya, Xiaomi 13T ini ada beberapa catatan atau hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kecepatan charging-nya itu menurun. Yang tadinya 120W di Xiaomi 12T, sekarang hanya 67W. Kemudian yang kedua, resolusi video kamera depannya itu terbatas hanya 1080p 30fps. Kemudian yang ketiga, di beberapa sikon terutama untuk meng-handle skin tone, Xiaomi 13T ini kadang-kadang skin tone-nya agak pucat dan less saturated ya. Jadi menurut saya perlu di-edit terlebih dahulu di post-processing agar hasilnya lebih bagus. So far itu sih catatan dari Xiaomi 13T. Kalau ingin lebih lengkapnya, saya sudah membuat full reviewnya. 2 bulan pemakaian Xiaomi 13T ada di kiri atas sini. Kemudian masih di rentan harga 6 jutaan, saya akan masukkan salah satu seri A-nya dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy A73. Harga barunya masih tersedia di rentan harga 6 jutaan. Bahkan second-nya itu ada yang jual 5, bahkan 4 jutaan. Tapi A73 ini kenapa saya masih rekomendasikan? Itu karena kalau teman-teman memang kecewa dengan Samsung Galaxy A54, terutama untuk layarnya yang bezel-nya kurang begitu tipis, A73 ini memberikan bezel yang lebih tipis. Tapi memang ukuran HP-nya lebih bongsor dan lebih besar ya. Bahkan dari segi performanya, kalau teman-teman masih bersih kukuh, nggak suka Exynos, meskipun Exynos 1380 sudah membaik, Samsung Galaxy A73 ini sudah menggunakan Snapdragon 778 5G. Jadi dari segi layarnya bezel-nya lebih tipis, dan dari segi performanya yang suka Snapdragon, ya Samsung Galaxy A73 ini adalah pilihannya. Buat review lengkapnya Samsung Galaxy A73 sudah saya buatkan di kiri atas ini. Kemudian masih di rentan harga 6 jutaan sampai 7 jutaan, ada Samsung Galaxy S21 FE. Bisa dibilang S21 FE ini adalah flagship, tapi harganya affordable ya. Karena fitur-fiturnya kategorinya juga sudah kayak flagship, IP rating, bahkan wireless charging juga ada. Dan kamera di bagian belakang juga nggak kaleng-kaleng. Resolusi videonya itu sudah bisa disejajarkan dengan flagship, sudah support 4K 60fps, baik kamera belakang ataupun kamera depan. Kekurangan dari S21 FE, itu mungkin teman-teman yang nggak suka Exynos, ataupun performa baterainya ngepas, mungkin itu jadi pertimbangan dari Samsung Galaxy S21 FE. Kemudian di rentan harga 7 jutaan sampai 8 jutaan, ada 2 smartphone compact yang statusnya bisa dibilang flagship. Ada Asus Zenfone 9 dan Asus Zenfone 10. Kita ngomongin Asus Zenfone 9 terlebih dahulu. Dari segi performanya Snapdragon 8 Plus Gen 1, menurut saya adalah perbaikan dibandingkan dengan Snapdragon 8 Gen 1. Karena memang stabilisasi performanya di seri Plus ini, itu sudah membaik karena manufakturnya by TSMC. Kemudian dari segi baterainya, itu SOT-nya bisa tembus 8 jam. Mantep banget ya Asus Zenfone 9 ini. Kemudian kamera belakangnya, sistemnya menggunakan gimbal, dan sudah autofocus di semua kameranya, baik kamera utama, ultrawide, bahkan kamera selfie-nya. Kekurangan dari Asus Zenfone 9, bisa dibilang yang pertama dari segi selfie-nya, itu agak pucat ya, kurang begitu eye-placing. Kemudian yang kedua, tidak ada wireless charging, dan yang terakhir adalah software update-nya, yang cuma 2 tahun. Itu adalah kekurangan dari Asus Zenfone 9. Tapi kalau kalian tanya, saya secara pribadi, apakah pilih Asus Zenfone 9 dengan varian 8x256GB, atau Asus Zenfone 10 dengan harga yang mirip-mirip, tapi variannya 8x128 saja. Jawaban saya adalah, mending ambil Asus Zenfone 10. Karena menurut saya, untuk masalah storage, kalian bisa langganan di Google Drive. Namun kalian bisa mendapatkan upgrade-an yang cukup lumayan ya, terutama untuk beberapa aspek yang saya sebutkan. Yang pertama, selfie-nya lebih bagus di Asus Zenfone 10. Kemudian performanya juga meningkat, dari Snapdragon 8 Plus Gen 1 ke Snapdragon 8 Gen 2. Generasinya juga baru, meskipun secara performa seri-seri, nggak terlalu signifikan ya. Ukurannya juga sama persis. Kemudian pilihan warna di Asus Zenfone 10 lebih fresh, dan ada wireless charging. Jadi, lebih mendekati flagship ya, fitur-fitur dari Asus Zenfone 10, ketimbang Asus Zenfone 9. Jadi itu tadi adalah rekomendasi HP, dari harga Rp 5 juta sampai Rp 8 juta. Untuk HP-HP yang tidak saya sebutkan di sini, bukan saya tidak merekomendasikan, tapi memang itu adalah opini subjektif menurut saya pribadi. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe di channel Db Gadget ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai ketemu di video selanjutnya.